Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Mantap, siapkan uang dari sekarang Karena dipastikan Sesaat lagi, Hyundai bakal meluncurkan mobil terbarunya di Indonesia Di ajang IMS 2024 Yang dimana akan dihelat pada tanggal 15 hingga 25 Februari 2024 Dan bocorannya bukan cuma satu mobil Tapi ada 5 mobil langsung yang bakal diluncurkan oleh Hyundai Dan salah satu dari 5 mobil tersebut Ada mobil yang dijual dengan harga murah banget loh Yang bisa jadi pembunuh bagi Honda Brio Lalu ada juga calon pembunuh Innova Calon pembunuh Fortuner Dan Pajero Sport Calon pembunuh HR-V Dan yang terakhir akan ada mobil listrik murah Hyundai Yang punya kualitas super Namun harganya bisa jadi lebih murah dari MG4 EV Karena mobil listrik ini bakal jadi mobil listrik pertama Hyundai yang diproduksi di Indonesia Dengan baterai asli buatan lokal Indonesia Ini yang bilang bukan orang abal-abal loh Tapi yang bilang adalah Presiden Hyundai Motor Asia Pacific Headquarter Li Yungte Mantap ya Waduh Bisa-bisa Jepang makin hancur nih Di tengah banyaknya skandal Sekarang digempur pula habis-habisan oleh China dan Korea Ada pun bocoran mobil baru Hyundai Yang akan rilis ini didapatkan dari Tenaga penjual Hyundai di Jakarta Yang menyebutkan bahwa Salah satu mobil yang akan diluncurkan Dalam waktu dekat adalah Hyundai Creta Facelift Yang sebelumnya sudah meluncur lebih dulu di global Sementara itu tenaga penjual Hyundai lainnya mengatakan Akan ada 5 model yang diluncurkan Hyundai Yaitu Kereta Facelift Kona EV Santa Fe All New Kusto Dan Casper Ya dipastikan Di tahun ini akan meluncur 5 mobil baru Hyundai di tanah air Namun untuk DMS sendiri Sayangnya belum dapat nih info Model mana yang mau diluncurkan lebih dahulu Tapi yang pasti salah satu Dari 5 mobil tersebut akan pasti diluncurkan Yang mudah-mudahan aja Langsung lima-limanya ya Dan sebagai informasi Kereta Facelift Kona EV Dan All New Santa Fe Sudah lebih dahulu meluncur di global Ketiganya bermain di segmen Sport Utility Vehicle Dengan dimensi yang berbeda Sementara Untuk Hyundai Casper Bermain di segmen SUV Compact Yang hadir Dengan tampilan yang futuristik dan sporty Ada pun Hyundai Kusto Bermain di kelas Multi-Purpose Vehicle Atau MPV Pintu Geser Yang dapat menjadi pesaing Bagi Toyota Innova Zenix Dan sebelumnya Hyundai juga telah memastikan Akan meluncurkan Mobil listrik terbarunya Yang lebih terjangkau Untuk pasar tanah air Yaitu Kona Electric Rencananya Mobil ini Akan diperkenalkan Pada poruh pertama 2024 Sekitar Januari Hingga Juni 2024 Wah Mantap ya Ini merupakan serangkaian Dari ambisi Hyundai Yang berencana Untuk memimpin pasar Kendaraan listrik ASEAN Dengan mengamankan Daya saing Rantai nilai Kendaraan listrik lokal Dan DNA inovatif Dalam hal produk Dan pengalaman pelanggan Nah berhubung Sesaat lagi Kereta facelift Akan meluncur di tanah air Maka langkah baiknya Untuk kita ulas kembali Gimana sih Detail desain Dan spesifikasi lengkap Dari mobil baru Hyundai ini Karena model dari kereta facelift Keren banget loh Beda jauh sama Hyundai kereta Yang telah dijual sekarang Di tanah air Nah buat yang mau tau info lengkapnya Dan juga Berapa sih harga Dari kereta facelift Oke Langsung kita ulas Dalam video berikut ini ya Oke pertama Kita bicara dulu Soal desainnya Dari segi tampilan Generasi kereta terbaru Memiliki fascia Yang lebih tegas Dengan grill berwarna Dark chrome Berbentuk tiga garis Putus-putus Selain itu Terdapat lampu Di RL LED Berbentuk seperti huruf N Lampu Di RL LED ini juga Memanjang Di ujung cup mesin Atau di atas grill Dan ubahan lain adalah Desain housing fog lamp Yang dimana sekarang Bentuknya lebih tegas Dengan bentuk persegi panjang Dan Desain bumper Juga diperbarui Menjadi semakin berisi Desain velgnya juga Direvisi Namun tetap mempertahankan Konsep jual tone Gak hanya di bagian muka Ubahan juga dilakukan Pada bagian buritan Tampilannya kini Jauh lebih modern Dan futuristik Di kereta terbaru Desainnya Telah direvisi Dengan desain lampu Seperti huruf N Dan ada garis lampu Yang memanjang Di pintu bagasi belakang Lalu Bagaimana sih Dengan interior Dan fiturnya Oke berikutnya Masuk ke dalam interior Dan bicara soal Fitur Tampilan interior Dari Hyundai Kereta baru ini Sangat modern Futuristik Dan terkesan Simple Sederhana Namun tentunya Terasa nyaman ya Kereta Generasi terbaru Memiliki beberapa Fitur unggulan Seperti Jok Yang dapat diatur Secara elektrik AC dual zone Rem parkir elektronik Memiliki layar digital 10,25 inci Ada pula kamera 360 derajat Sistem audio Boss 6 airbag Hingga fitur ada Hyundai Smart Sense Level 2 Dengan 19 fungsi Lalu Bagaimana dengan Mesin Performa Dan spesifikasinya Oke berikutnya Bicara soal mesin Performa Dan spesifikasi Nah Ini adalah Satu-satunya Perubahan besar Di Hyundai Kereta 2004 Yaitu Penggunaan Mesin turbo 1.5 liter terbaru Yang dapat menghasilkan tenaga Sebesar 160 hp Mesin tersebut Telah menggantikan Mesin turbo Sebelumnya Yang hanya Menghasilkan tenaga 150 hp Dan juga memiliki pilihan Mesin lain Yaitu Mesin bensin 1.5 liter Non-turbo Dan mesin diesel Yang dimana Hadir Dengan pilihan Gearbox masing-masing Yaitu Tersedia Opsi manual Dan otomatis Lalu Berapa sih Dengan banderol harga Dan kapan Waktu peluncurannya Di Indonesia Oke Berikutnya Bicara soal Banderol harga Dan waktu peluncuran Untuk saat ini Hyundai Kereta 2024 Telah ditawarkan Dalam 28 varian Dan harga Nah Untuk yang paling murahnya Adalah varian 1.5 Dengan mesin bensin Manual Yang dijual Dengan harga setara 206 juta rupiah Sedangkan Varian termahalnya Adalah Dengan mesin diesel Otomatis Yang dibanderol Dengan harga setara 379 juta rupiah Lalu Berapa sih harganya Nanti di Indonesia Ya Kita tunggu saja nanti ya Di MS1024 Semoga saja Hyundai betul-betul Akan datangkan Kereta facelift Dan juga harganya Nggak jauh beda Dengan di global ya Nah Kalau menurut teman-teman Kira-kira gimana Ini pendapatnya Untuk 5 mobil baru Hyundai Yang akan masuk Indonesia Mirat yang mana nih Dan ada usul nggak Kira-kira Mana sih yang lebih baik Untuk diluncurkan Terlebih dahulu Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itu adalah Info update Untuk 5 mobil baru Hyundai Yang akan masuk penah air Oke Masih baik menonton Jangan bantu-bantu Di like Yang di share today ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Intro